Intro Saudara calon presiden nomor lurut satu Anies Baswedan menegaskan pentingnya pemerintah menyelesaikan persoalan ketimpangan antara pusat dan daerah. Menurutnya jika ketimpangan tak dibereskan akan ada resiko konflik. Dalam forum Sarasehan Dewan Perwakilan Daerah DPDRI Anies Baswedan menyoroti ketidakadilan ekonomi antara pusat dan daerah. Ia menegaskan untuk membereskan potensi perpecahan maka pemerintah harus mulai meningkatkan kemajuan ekonomi daerah termasuk pembagian fiskal yang adil antara pusat dan daerah. Kita tidak membereskan ketimpangan ini dan pusat tidak mau berubah maka kita sedang meningkatkan resiko Indonesia menghadapi konflik yang regional yang kuat. Karena itu menurut kami harus ada kesadaran membereskan persoalan pembangunan di daerah. Dari mulai aspek keserah yang itu di belakangnya adalah perekonomian. Karena kalau perekonomiannya bergerak insya Allah kesejahteraannya akan meningkat. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto mengaku was-was menjelang debat kelima pil pres nanti. Dengan nada guyon Prabowo kembali mengungkit soal nilai 11 dari 100 dan diberikan capres lain sebelumnya. Capres nomor urut dua Prabowo hadir di acara Silaturahmi Relawan di Gor Sudiang Makassar. Prabowo menyebut perasaannya was-was menjelang acara debat capres terakhir pada 4 Februari mendatang. Prabowo menyebut di debat terakhir nanti mungkin saja diberi nilai 0 oleh capres lain. seratus aku hanya dapat nilai 11 loh aku 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 was-was menghadapi debat tanggal 4 kalau hari itu dikasih nilai 11 gak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa mungkin dikasih 0 begitu jelang debat kelima calon presiden nomor urut tiga Ganjar Prano menekankan pentingnya melihat fakta di lapangan Ganjar fokus menyoroti isu pendidikan isu ketenaga kerjaan termasuk untuk kelompok disabilitas dan kaum perempuan Ganjar menjelaskan kunjungannya ke pasar-pasar di Palembang adalah untuk melengkapi materi debat kelima sesuai tema Ganjar akan menyoroti isu ketenaga kerjaan termasuk untuk kelompok disabilitas dan kaum perempuan Kami sering mendapatkan masukan dari masyarakat dalam materi debat itu ada contohnya Anda mau bicara apa itu data, itu fakta Karena kita kan bicara pendidikan kesejahteraan rakyat ada tenaga kerja terus kemudian teknologi informasi yang saya kira ini saling mendukung termasuk kebudayaan maka bicara pendidikan kan termasuk kebudayaan Nah nanti kita bicara tidak hanya pada skill saja kita bicara tidak hanya mencetak tukang tapi mencetak anak-anak yang berkarakter punya budi pekerti luhur dan gampang akses pendidikannya termasuk untuk kelompok perempuan dan penyedang disabilitas pasti itu akan menarik selamat menikmati